Salam Bapak Ibu Yang Gakasih, selamat pagi, sahabat GKPS TV. Sebelum kita mendengarkan danungan pagi pada hari ini, kita berdoa dulu. Bapak kami yang terkasih, kami mengucapkan terima kasih atas anugerah Tuhan. Kami mesti diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Berkati kami, berkati firmanmu untuk menjadi pegangan bagi kami pada pagi hari ini, melaksanakan semua aktivitas kami. Amin. Ya, renungan kita pagi ini diambil dari Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dalam lukanya untuk seterusnya melainkan berkenan kepada kasih setia. Bapak Ibu Yang Gakasih, tema repa kita pagi hari ini Tuhan Allah Maha Pengampun yang berkenan kepada kasih setia Tuhan Allah yang Maha Pengampun. Itu adalah Tuhan yang selalu senantiasa mengasihi kita sehingga Tuhan itu disebut pengasih, Maha Pengasih. Walaupun terkadang kita sering meninggalkan Dia atau berbuat salah menyusahkan Dia seperti tertulis dalam Yesaya 43 ayat 24. Dia tetap mengasihi kita setia pada janjinya. Allah itu Maha Setia. Tetap setia pada janjinya. Dan minggu kemarin dalam khutbah di gereja kita GKPS, Tuhan berjanji kepada Nuh dan ciptaannya. Dan ada tanda janji Tuhan, yaitu pelangi. Siapa gerangan pelukismu? Pelukismu agung, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Allah itu Maha Pencipta. Kriyacu Eksenihilo. Tuhan itu setia pada janjinya sehingga kita disebut, kita sebut Tuhan Maha Setia. Manusia atau kita sering berjanji. Kita yang berjanji, kita yang mengingkar. Tuhan itu Maha Tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dan Dia tahu sampai ke dalam hati kita yang terdalam. Tuhan tahu keadaan bangsa itu di zaman Mika. Judul di atas rendungan kita, kemerosotan ahlak Israel. Di mana terjadi pemutarbalikan keadilan. Ada penindasan. Nabi-Nabi palsu bergentayangan. Situasi inilah yang ditegor oleh Mika. Dia menyuarakan suara kebenaran yang daripada Tuhan. Tuhan Maha Tahu. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan, mari kita terbuka kepadanya. Mika artinya siapakah Allah seperti engkau? Itulah Allah yang serba maha yang kita sebut di atas. Yang selalu ditunggu, diharapkan, dan Mika mengatakan Dia mendengarkan aku. Allah kita adalah Allah yang mendengar. Maha mendengar. Penjaga yang setia. Bulan kemarin dalam rendungan pagi kita disebut, Allah adalah pendamping yang setia. Tuhan adalah juga penolong yang setia. Inilah sukacita bagi kita anak-anak Tuhan yang berpegang kepada Allah yang serba maha. Sehingga kita dikuatkan. Dimampukan meneruskan perjalanan hidup ini. Menghadapi berbagai situasi. Dan diberikan semangat. Kekuatan. Menghadapi baik pandemi COVID-19 yang menjadi masalah dunia sekarang ini. Allah itu maha pengampun. Menghampuni dosa dan salah kita dengan tuntas. Harga dibayar lunas. Dalam Yesaya 43.25 Allah berkata, Aku, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan. Oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat. Ingat dosa. Tuhan meruka atas pelanggaran umatnya. Tetapi oleh karena kasihnya, Dia ingat kasih sitianya. Dalam bahasa Simalungun, Tuhan mengajari kita untuk saling mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Jangan ada lagi ungkapan. Tidak ada maaf bagimu. Bahasa Simalungun, Mardumu Yesuan. Mari kita buka pintu maaf buat siapapun. Ada pengakuan teman seiman kita. Saya sudah mengampuni, memaafkan dia, tetapi tidak bisa, susah untuk melupakan. Dalam Yesaya 43.25 dikatakan, Tadi Tuhan mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi. Tentu kita sebagai anak Tuhan, berbuatlah seturut kehendak Tuhan. Mengampuni, memaafkan, lantas melupakan. Forgive and forget. Mampu? Pasti mampu dengan mengandalkan Yesus Kristus yang telah membayar utang dosa kita di kayu salit. Mari kita andalkan Tuhan. Ini pengalaman seorang ibu yang setia pada Yesus di ruang sidang pengadilan. Mengadili terdakwa yang membunuh suaminya dan anaknya. Hakim berkata kepada ibu, ada yang mau dibicarakan? Ada tiga hal, kata ibu ini. Yang pertama, saya di dalam Kristus, saya sudah memaafkan dan mengampuni saudara terdakwa. Yang kedua, tolong diberitahu di mana suami dan anak saya dikubur supaya saya bongkar kembali, saya akan kumur dengan layak dan wajar. Yang ketiga, kalau terdakwa mau, karena saya tidak punya suami lagi, tidak punya anak, tinggal sebatang kara, kalau terdakwa mau, dialah saya anggap anak saya sendiri supaya ada teman saya menjalani hidup ini berkasih sayang anak dan ibu. mendengar itu semua yang hadir, terkesima, dan sang terdakwa menangis, jatuh, dan pingsang. Sampai di situ, pengalaman ibu ini diceritakan dalam satu buku, tapi yang mau kita ambil maknanya, karena dia di dalam Kristus, dia mampu mengampuni, yang menyakiti dia, yang membunuh suami dan anak-anaknya. Itulah kuasa daripada Tuhan yang Maha Pengampun. Mari kita jalani hidup ini, bersama-sama dengan Kristus, dan menjalankan perintah Tuhan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Mampu? Amin kita berdoa. Makasih Tuhan, atas sabdamu, yang menguatkan, memberi kami pencerahan, supaya kami bisa saling mengampuni dalam perjalanan hidup ini. Karena kami manusia, kami tahu, penuh dalam keterbatasan, ada kekurangan. Kuatkan kami Tuhan, di dalam Yesus Sang Pengampun itu. Amin. Bila ku lihat perbuatan tanganmu, Bila ku ingat kebaikanmu, Tuhan, tak pernah habis sepanjang hidupku, dengan apa ku membalas kasihmu, segala yang terbaik kau berikan bagiku. kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikanmu sepanjang umurku. kebaikanmu sepanjang umurku. kan ku ceritakan besar kasihmu, sungguh engkau penolong hidupku. sungguh engkau penolong hidupku. sungguh engkau penolong hidupku. kebaikanmu Cucafes TV. kebaikanmu degli mirupku.